Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan cerita-cerita islami penuh hikmah dan pelajaran pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah menarik dan lucu dari tokoh yang sudah tak asing lagi yaitu Abu Nawas kisah ini penuh dengan kebijaksanaan yang terselip dibalik kelucuannya seperti apa kisah Abu Nawas dalam menghadapi masalah utang yang menumpuk mari kita simak bersama Abu Nawas terkenal dengan kecerdikaan dan kejenakaannya dalam menghadapi berbagai masalah kali ini Abu Nawas dihadapkan pada sebuah situasi yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang yaitu utang yang menumpuk namun dengan kecerdasannya ia mampu mencari solusi yang tidak biasa dan penuh kelucuan bagaimana Abu Nawas keluar dari masalah ini dengarkan kisahnya dan ambil pelajaran dari kejadian ini pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk merenung di rumahnya ia tengah dilanda masalah besar utang yang menumpuk di mana-mana dan dan para pemberi pinjaman mulai datang menagi satu persatu ke rumahnya Abu Nawas bukanlah orang kaya sehingga ia kebingungan bagaimana cara melunasi semua utang-utang itu namun seperti biasa kecerdikan dan kelucuannya selalu menjadi senjata andalanya suatu pagi salah satu pemberi utang yang paling keras kepala datang ke rumah Abu Nawas dengan nada marah ia berkata Abu Nawas aku sudah memberi kamu waktu cukup lama sekarang saatnya melunasi utangmu kalau tidak aku akan melaporkanmu kepada hakim Abu Nawas yang mendengar ancaman tersebut hanya tersenyum tenang ia berkata wahai saudaraku tidak perlu terburu-buru aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu senang dengan rasa penasaran si penagi hutang bertanya apa yang kau maksud Abu Nawas Abu Nawas menjawab sebelum aku melunasi utangmu izinkan aku mengajukan satu syarat jika syarat ini dipenuhi aku berjanji akan melunasi semua utangku si pemberi utang mulai tertarik dan bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas dengan wajah serius namun tetap licik menjawab aku ingin kau membawakan seekor sapi yang bisa terbang mendengar syarat tersebut pemberi utang langsung bingung dan terheran-heran sapi terbang itu mustahil tapi tidak ada sapi yang bisa terbang di dunia ini Abu Nawas dengan tenang berkata kalau begitu bagaimana mungkin aku bisa melunasi utangku yang sebesar ini bukankah itu sama mustahilnya dengan sapi yang terbang mendengar logika dari Abu Nawas yang tak masuk akal namun sulit dibantah pemberi utang itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa ia pun akhirnya memutuskan untuk menunda penagihan utangnya karena merasa terjebak oleh kecerdikan seorang Abu Nawas tak berhenti di situ setiap kali penagi hutang lainnya datang Abu Nawas selalu punya alasan lucu dan aneh yang membuat para penagi hutang bingung tapi tidak bisa membantahnya ada yang disuruh mencari kucing yang bisa berbicara ada juga yang diminta membawakan pasir dari bulan dengan cara-cara unik ini Abu Nawas berhasil membuat para pemberi utang mundur teratur setidaknya untuk sementara waktu orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikannya yang selalu bisa menemukan cara keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya meskipun caranya seringkali di luar logika meskipun Abu Nawas berhasil menunda penagihan utangnya dengan berbagai cara yang cerdik ia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang setiap kali penagi hutang datang ia hanya memberikan syarat-syarat yang mustahil dan meskipun mereka tertawa hutangnya tetap harus dibayar waktu terus berjalan dan Abu Nawas mulai berpikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih permanen suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar disana ia menjadi seorang pedagang kaya raya yang terkenal sangat dermawan pedagang itu dikenal suka membantu orang-orang yang mengalami masa kesulitan dan Abu Nawas berpikir bahwa ia ini mungkin adalah kesempatan untuk menyelesaikan berbagai masalahnya Abu Nawas mulai mendekati pedagang tersebut dan berkata Wahai Tuhan Wahai Tuhan yang dermawan aku sedang dilanda masalah besar hutangku menumpuk dan aku tidak bisa aku dan tidak tahu bagaimana caranya melunasinya apakah engkau bisa membantuku pedagang tersebut yang sudah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan Abu Nawas tersenyum dan berkata Abu Nawas aku tahu engkau selalu punya akal untuk menghadapi masalah apa yang kau inginkan dariku Abu Nawas menjawab aku tidak meminta uangmu secara cuma-cuma tapi aku ingin membuat kesepakatan jika aku berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam waktu satu hari mau kau membantuku melunasi hutang-hutangku pedagang itu tertarik dan tawaran tersebut pun dan dia pun berkata baiklah Abu Nawas jika engkau bisa membuat seluruh kota tertawa aku akan melunasi seluruh hutangmu tapi ingat hanya satu hari yang kau miliki Abu Nawas menerima tantangan itu dan segera memutar otaknya ia pun pergi berkeliling kota dari satu rumah ke rumah lain dari satu kedai ke kedai berikutnya ia tidak mengadakan pertunjukan lawak tetapi justru menyebarkan kabar bahwa ia akan menggelar sebuah acara besar di tengah alun-alun kota di mana ia akan mengungkap rahasia terbesar yang belum pernah diketahui siapapun juga hari yang dinatikan telah tiba orang-orang dari seluruh kota berkumpul di alun-alun dengan penuh rasa ingin tahu mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas untuk kali ini saat semua orang sudah berkumpul Abu Nawas naik ke atas panggung kecil dan berkata Wahai penduduk kota hari ini aku akan mengungkapkan suatu yang sangat penting tapi sebelum itu izinkan aku untuk meminta satu hal dari kalian aku ingin setiap orang disini menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali orang-orang yang penasaran mengikuti instruksi dari Abu Nawas mereka mulai menggoyangkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan sambil bertanya-tanya apa maksudnya setelah semua orang selesai Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata lihatlah aku telah berhasil membuat kalian semua bergoyang seperti sapi yang mencari rumput semua orang di alu-alu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak menyadari betapa kocahnya perintah yang mereka ikuti tanpa berfikir Abu Nawas berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam satu hari bahkan lebih cepat dari yang ia janjikan pedagang kaya yang menyaksikan semua ini dari kejauhan pun tertawa dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sesuai dengan janjinya pedagang itu melunasi semua hutang Abu Nawas dengan begitu Abu Nawas berhasil mengatasi masalah hutangnya yang menumpu dengan cara yang tak terduga dan penuh kelucuan dan seperti biasa kecerdikan serta umurnya membuat orang-orang tak hanya terhibur tetapi juga kagum dengan kemampuan Abu Nawas menghadapi berbagai masalah dalam hidup setelah acara di alun-alun kota yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Abu Nawas merasa laga ia tak hanya berhasil menghibur semua orang tetapi juga menyelesaikan masalah hutangnya yang sangat menumpu ketika malam tiba Abu Nawas berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kedai kopi mereka merayakan keberhasilannya dengan tertawa dan berbagi cerita yang lucu salah satu temannya bertanya Abu Nawas bagaimana kau bisa memikirkan cara yang begitu cerdik untuk mengatasi hutangmu Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat cangkir kopi kadang-kadang hidup memang membutuhkan sedikit humor untuk menghadapi masalah yang serius ketika hutang menggunung aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk tidak hanya menyelesaikannya tetapi juga menghibur diri sendiri dan orang lain teman-temannya pun terinspirasi oleh kebiasanaan dari Abu Nawas mereka menyadari bahwa dalam setiap masalah ada ruang untuk tawa dan keceriaan dari malam itu mereka sepakat untuk selalu menghadapi masalah dengan senyuman mengikuti jejak Abu Nawas keesokan harinya sebuah orang di kota mengenang kembali hari yang penuh tawa dan keceriaan itu Abu Nawas menjadi pahlawan lokal bukan hanya karena ia telah mengatasi hutangnya tetapi juga karena ia telah membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya sejak hari itu Abu Nawas sudah hanya dikenal sebagai sosok yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang selalu bisa membuat orang lain tersenyum ia terus menjalani hidupnya dengan cara yang sama menghadapi setiap tantangan dengan kecerdikan dan juga tawa serta membantu orang lain menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan dan begitulah kisah lucu dari Abu Nawas tentang mengatasi hutang yang menumpuk yang berakhir dengan kebahagiaan mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan ada selalu cara untuk menemukan keceriaan dan juga harapan pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk merenung di rumahnya ia tengah dilanda masalah besar hutangnya menumpuk di mana-mana dan para pemberi pinjaman mulai datang menagi satu persatu ke rumahnya Abu Nawas bukanlah orang kaya sehingga ia kebingungan bagaimana cara melunasi semua hutang-hutang itu namun seperti biasa kecerdikan dan kelucuannya selalu menjadi senjata andalanya suatu pagi salah satu pemberi utang yang paling keras kepala datang ke rumah Abu Nawas dengan nada marah ia berkata Abu Nawas aku sudah memberi kamu waktu cukup lama sekarang saatnya melunasi hutangmu kalau tidak aku akan melaporkanmu kepada Hakim Abu Nawas yang mendengar ancaman tersebut hanya tersenyum tenang ia berkata wahai saudaraku tidak perlu terburu-buru aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu senang dengan rasa penasaran si penagi hutang bertanya apa yang kau maksud Abu Nawas Abu Nawas menjawab sebelum aku melunasi hutangmu izinkan aku mengajukan satu syarat jika syarat ini dipenuhi aku berjanji akan melunasi semua hutangku si pemberi hutang mulai tertarik dan bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas dengan wajah serius namun tetap licik menjawab aku ingin kau membawakan seekor sapi yang bisa terbang mendengar syarat tersebut pemberi hutang langsung bingung dan terheran-heran sapi terbang itu mustahil tapi tidak ada sapi yang bisa terbang di dunia ini Abu Nawas dengan tenang berkata kalau begitu bagaimana mungkin aku bisa melunasi hutangku yang sebesar ini bukankah itu sama mustahilnya dengan sapi yang terbang mendengar logika dari Abu Nawas yang tak masuk akal namun sulit dibantah pemberi hutang itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa ia pun akhirnya memutuskan untuk menunda penagihan hutangnya karena merasa terjebak oleh kecerdikan seorang Abu Nawas tak berhenti di situ setiap kali penagi hutang lainnya datang Abu Nawas selalu punya alasan lucu dan aneh membuat para penagi hutang bingung tapi tidak bisa membantahnya ada yang disuruh mencari kucing yang bisa berbicara ada juga yang diminta membawakan pasir dari bulan dengan cara-cara unik ini Abu Nawas berhasil membuat para pemberi hutang mundur teratur setidaknya untuk sementara waktu orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikannya yang selalu bisa menemukan cara keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya meskipun caranya seringkali di luar logika meskipun Abu Nawas berhasil menunda penagihan hutangnya dengan berbagai cara yang cerdik ia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang setiap kali penagi hutang datang ia hanya memberikan syarat-syarat yang mustahil dan meskipun mereka tertawa hutangnya tetap harus dibayar waktu terus berjalan dan Abu Nawas mulai berfikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih permanen suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar disana ia menjadi seorang pedagang kaya raya yang terkenal sangat dermawan pedagang itu dikenal suka membantu orang-orang yang mengalami masa kesulitan dan Abu Nawas berfikir bahwa ia ini mungkin adalah kesempatan untuk menyelesaikan berbagai masalahnya Abu Nawas mulai mendekati pedagang tersebut dan berkata Wahai Tuhan, Wahai Tuhan yang dermawan aku sedang dilanda masalah besar hutangku menumpuk dan aku tidak bisa aku dan tidak tahu bagaimana caranya melunasinya apakah engkau bisa membantuku pedagang tersebut yang sudah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan Abu Nawas tersenyum dan berkata Abu Nawas aku tahu engkau selalu punya akal untuk menghadapi masalah apa yang kau inginkan dariku Abu Nawas menjawab aku tidak meminta uangmu secara cuma-cuma tapi aku ingin membuat kesepakatan jika aku berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam waktu satu hari maukah engkau membantuku melunasi hutang-hutangku pedagang itu tertarik dan tawaran tersebut pun dan dia pun berkata baiklah Abu Nawas jika engkau bisa membuat seluruh kota tertawa aku akan melunasi seluruh hutangmu tapi ingat hanya satu hari yang kau miliki Abu Nawas menerima tantangan itu dan segera memutar otaknya ia pun pergi berkeliling kota dari satu rumah ke rumah lain dari satu kedai ke kedai berikutnya ia tidak mengadakan pertunjukan lawak tetapi justru menyebarkan kabar bahwa ia akan menggelar sebuah acara besar di tengah alun-alun kota dimana ia akan mengungkap rahasia terbesar yang belum pernah diketahui siapapun juga hari yang dinatikan telah tiba orang-orang dari seluruh kota berkumpul di alun-alun dengan penuh rasa ingin tahu mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas untuk kali ini saat semua orang sudah berkumpul Abu Nawas naik ke atas panggung kecil dan berkata wahai penduduk kota hari ini aku akan mengungkapkan suatu yang sangat penting tapi sebelum itu izinkan aku untuk meminta satu hal dari kalian aku ingin setiap orang disini menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali orang-orang yang penasaran mengikuti instruksi dari Abu Nawas mereka mulai menggoyangkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan sambil bertanya-tanya apa maksudnya setelah semua orang selesai Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata lihatlah aku telah berhasil membuat kalian semua bergoyang seperti sapi yang mencari rumput semua orang di alun-alun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak menyadari betapa kocahnya perintah yang mereka ikuti tanpa berfikir Abu Nawas berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam satu hari bahkan lebih cepat dari yang ia janjikan pedagang kaya yang menyaksikan semua ini dari kejauhan pun tertawa dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sesuai dengan janjinya pedagang itu merunasi semua hutang Abu Nawas dengan begitu Abu Nawas berhasil mengatasi masalah hutangnya yang menumpuh dengan cara yang tak terduga dan penuh kelucuan dan seperti biasa kecerdikan serta umurnya membuat orang-orang tak hanya terhibur tetapi juga kagum dengan kemampuan Abu Nawas menghadapi berbagai masalah dalam hidup setelah acara di alun-alun kota yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Abu Nawas merasa laga ia tak hanya berhasil menghibur semua orang tetapi juga menyelesaikan masalah hutangnya yang sangat menumpuh ketika malam tiba Abu Nawas berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kedai kopi mereka merayakan keberhasilannya dengan tertawa dan berbagi cerita yang lucu salah satu temannya bertanya Abu Nawas bagaimana kau bisa memikirkan cara yang begitu cerdik untuk mengatasi hutangmu Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat cangkir kopi kadang-kadang hidup memang membutuhkan sedikit humor untuk menghadapi masalah yang serius ketika hutang menggunung aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk tidak hanya menyelesaikannya tetapi juga menghibur diri sendiri dan orang lain teman-temannya pun terinspirasi oleh kebiasanaan dari Abu Nawas mereka menyadari bahwa dalam setiap masalah ada ruang untuk tawa dan keceriaan dari malam itu mereka sepakat untuk selalu menghadapi masalah dengan senyuman mengikuti jejak Abu Nawas keesokan harinya sebuah orang di kota mengenang kembali hari yang penuh tawa dan keceriaan itu Abu Nawas menjadi pahlawan lokal bukan hanya karena ia telah mengatasi hutangnya tetapi juga karena ia telah membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya secara itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai sosok yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang selalu bisa membuat orang lain tersenyum ia terus menjalani hidupnya dengan cara yang sama menghadapi setiap tantangan dengan kecerdikan dan juga tawa serta membantu orang lain menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan dan dan begitulah kisah lucu dari Abu Nawas tentang mengatasi hutang yang menumpuk yang berakhir dengan kebahagiaan mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan ada selalu itu cara untuk menemukan keceriaan dan juga harapan tamat pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk merenung di rumahnya ia tengah dilanda masalah besar hutang yang menumpuk di mana-mana dan para pemberi pinjaman mulai datang menagi satu persatu ke rumahnya Abu Nawas bukanlah orang kaya sehingga ia kebingungan bagaimana cara melunasi semua hutang-hutang itu namun seperti biasa kecerdikan dan kelucuannya selalu menjadi senjata andalanya suatu pagi salah satu pemberi hutang yang paling keras kepala datang ke rumah Abu Nawas dengan nada marah ia berkata Abu Nawas aku sudah memberi kamu waktu cukup lama sekarang saatnya melunasi hutangmu kalau tidak aku akan melaporkanmu kepada hakim Abu Nawas yang mendengar ancaman tersebut hanya tersenyum tenang ia berkata wahai saudaraku tidak perlu terburu-buru aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu senang dengan rasa penasaran si penagi hutang bertanya apa yang kau maksud Abu Nawas Abu Nawas menjawab sebelum aku melunasi hutangmu izinkan aku mengajukan satu syarat jika syarat ini dipenuhi aku berjanji akan melunasi semua hutangku si pemberi hutang mulai tertarik dan bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas dengan wajah serius namun tetap licik menjawab aku ingin kau membawakan seekor sapi yang bisa terbang mendengar syarat tersebut pemberi hutang langsung bingung dan terheran-heran sapi terbang itu mustahil tapi tidak ada sapi yang bisa terbang di dunia ini Abu Nawas dengan tenang berkata kalau begitu bagaimana mungkin aku bisa melunasi hutangku yang sebesar ini bukankah itu sama mustahilnya dengan sapi yang terbang mendengar logika dari Abu Nawas yang tak masuk akal namun sulit dibantah pemberi hutang itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa ia pun akhirnya memutuskan untuk menunda penagihan hutangnya karena merasa terjebak oleh kecerdikan seorang Abu Nawas tak berhenti di situ setiap kali penagi hutang lainnya datang Abu Nawas selalu punya alasan lucu dan aneh membuat para penagi hutang bingung tapi tidak bisa membantahnya ada yang disuruh mencari kucing yang bisa berbicara ada juga yang diminta membawakan pasir dari bulan dengan cara-cara unik ini Abu Nawas berhasil membuat para pemberi hutang mundur teratur setidaknya untuk sementara waktu orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikannya yang selalu bisa menemukan cara keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya meskipun caranya seringkali di luar logika meskipun Abu Nawas berhasil menunda penagihan hutangnya dengan berbagai cara yang cerdik ia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang setiap kali penagi hutang datang ia hanya memberikan syarat-syarat yang mustahil dan meskipun mereka tertawa hutangnya tetap harus dibayar waktu terus berjalan dan Abu Nawas mulai berfikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih permanen suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar di sana ia menjadi seorang pedagang kaya raya yang terkenal sangat dermawan pedagang itu dikenal suka membantu orang-orang yang mengalami masa kesulitan dan Abu Nawas berfikir bahwa ia ini mungkin adalah kesempatan untuk menyelesaikan berbagai masalahnya Abu Nawas Abu Nawas mulai mendekati pedagang tersebut dan berkata wahai Tuhan wahai Tuhan yang dermawan aku sedang dilanda masalah besar hutangku menumpuk dan aku tidak bisa aku dan tidak tahu bagaimana caranya melunasinya apakah engkau bisa membantuku pedagang tersebut yang sudah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan Abu Nawas tersenyum dan berkata Abu Nawas aku tahu engkau selalu punya akal untuk menghadapi masalah apa yang kau inginkan dariku Abu Nawas menjawab aku tidak meminta uangmu secara cuma-cuma tapi aku ingin membuat kesepakatan jika aku berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam waktu satu hari maukah engkau membantuku melunasi hutang-hutangku pedagang itu tertarik dan tawaran tersebut pun dan dia pun berkata baiklah Abu Nawas jika engkau bisa membuat seluruh kota tertawa bahwa aku akan melunasi seluruh hutangmu tapi ingat hanya satu hari yang kau miliki Abu Nawas menerima tantangan itu dan segera memutar otaknya ia pun pergi berkeliling kota dari satu rumah ke rumah lain dari satu kedai ke kedai berikutnya ia tidak mengadakan pertunjukan lawak tetapi justru menyebarkan kabar bahwa ia akan menggelar sebuah acara besar di tengah alun-alun kota dimana ia akan mengungkap rahasia terbesar yang belum pernah diketahui siapapun juga hari yang dinatikan telah tiba orang-orang dari seluruh kota berkumpul di alun-alun dengan penuh rasa ingin tahu mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas untuk kali ini saat semua orang sudah berkumpul Abu Nawas naik ke atas panggung kecil dan berkata wahai penduduk kota hari ini aku akan mengungkapkan suatu yang sangat penting tapi sebelum itu izinkan aku untuk meminta satu hal dari kalian aku ingin setiap orang disini menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali orang-orang yang penasaran mengikuti instruksi dari Abu Nawas mereka mulai menggoyangkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan sambil bertanya-tanya apa maksudnya setelah semua orang selesai Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata lihatlah aku telah berhasil membuat kalian semua bergoyang seperti sapi yang mencari rumput semua orang di alun-alun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak menyadari betapa kocahnya perintah yang mereka ikuti tanpa berfikir Abu Nawas berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam satu hari bahkan lebih cepat dari yang ia janjikan pedagang kaya yang menyaksikan semua ini dari kejauhan pun tertawa dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sesuai dengan janjinya akhirnya pedagang itu melunasi semua utang Abu Nawas dengan begitu Abu Nawas berhasil mengatasi masalah utangnya yang menumpuk dengan cara yang tak terduga dan penuh kelucuan dan seperti biasa kecerdikan serta humornya membuat orang-orang tak hanya terhibur tetapi juga kagum dengan kemampuan Abu Nawas menghadapi berbagai masalah dalam hidup Setelah acara di alun-alun kota yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Abu Nawas merasa laga ia tak hanya berhasil menghibur semua orang tetapi juga menyelesaikan masalah utangnya yang sangat menumpuk ketika malam tiba Abu Nawas berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kedai kopi mereka merayakan keberhasilannya dengan tertawa dan berbagi cerita yang lucu salah satu temannya bertanya Abu Nawas bagaimana kau bisa memikirkan cara yang begitu cerdik untuk mengatasi utangmu Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat cangkir kopi kadang-kadang hidup memang membutuhkan sedikit humor untuk menghadapi masalah yang serius ketika utang menggunung aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk tidak hanya menyelesaikannya tetapi juga menghibur diri sendiri dan orang lain teman-temannya pun terinspirasi oleh kebiasanaan dari Abu Nawas mereka menyadari bahwa dalam setiap masalah ada ruang untuk tawa dan keceriaan dari malam itu mereka sepakat untuk selalu menghadapi masalah dengan senyuman mengikuti jejak Abu Nawas keesokan harinya semua orang di kota mengenang kembali hari yang penuh tawa dan keceriaan itu Abu Nawas menjadi pahlawan lokal bukan hanya karena ia telah mengatasi utangnya tapi juga karena ia telah membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya sejak hari itu Abu Nawas sudah hanya dikenal sebagai sosok yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang selalu bisa membuat orang lain tersenyum ia terus menjalani hidupnya dengan cara yang sama menghadapi setiap tantangan dengan kecerdikan dan juga tawa serta membantu orang lain menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan dan begitulah kisah lucu dari Abu Nawas tentang mengatasi hutang yang menumpuk yang berakhir dengan kebahagiaan mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan ada selalu cara untuk menemukan keceriaan dan juga harapan Tama pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk merenung di rumahnya ia tengah dilanda masalah besar hutang yang menumpuk di mana-mana dan para pemberi pinjaman mulai datang menagi satu persatu ke rumahnya Abu Nawas bukanlah orang kaya sehingga ia kebingungan bagaimana cara melunasi semua hutang-hutang itu namun seperti biasa kecerdikan dan kelucuannya selalu menjadi senjata andalanya suatu pagi salah satu pemberi hutang yang paling keras kepala datang ke rumah Abu Nawas dengan nada marah ia berkata Abu Nawas aku sudah memberi kamu waktu cukup lama sekarang saatnya melunasi hutangmu kalau tidak aku akan melaporkanmu kepada hakim Abu Nawas yang mendengar ancaman tersebut hanya tersenyum tenang ia berkata wahai saudaraku tidak perlu terburu-buru aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu senang dengan rasa penasaran si penagi hutang bertanya apa yang kau maksud Abu Nawas Abu Nawas menjawab bahwa sebelum aku melunasi hutangmu izinkan aku mengajukan satu syarat jika syarat ini dipenuhi aku berjanji akan melunasi semua hutangku si pemberi hutang mulai tertarik dan bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas dengan wajah serius namun tetap licik menjawab aku ingin kau membawakan seekor sapi yang bisa terbang mendengar syarat tersebut pemberi hutang langsung bingung dan terheran-heran sapi terbang itu mustahil tapi tidak ada sapi yang bisa terbang di dunia ini Abu Nawas dengan tenang berkata kalau begitu bagaimana mungkin aku bisa melunasi hutangku yang sebesar ini bukankah itu sama mustahilnya dengan sapi yang terbang mendengar logika dari Abu Nawas yang tak masuk akal namun sulit dibantah pemberi hutang itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa ia pun akhirnya memutuskan untuk menunda penagihan hutangnya karena merasa terjebak oleh kecerdikan seorang Abu Nawas tak berhenti di situ setiap kali penagi hutang lainnya datang Abu Nawas selalu punya alasan lucu dan aneh yang membuat para penagi hutang bingung tapi tidak bisa membantahnya ada yang disuruh mencari kucing yang bisa berbicara ada juga yang diminta membawakan pasir dari bulan dengan cara-cara unik ini Abu Nawas berhasil membuat para pemberi hutang mundur teratur setidaknya untuk sementar waktu orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikannya yang selalu bisa menemukan cara keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya meskipun caranya seringkali di luar logika meskipun Abu Nawas berhasil menunda penagihan hutangnya dengan berbagai cara yang cerdik ia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang setiap kali penagi hutang datang ia hanya memberikan syarat-syarat yang mustahil dan meskipun mereka tertawa hutangnya tetap harus dibayar waktu terus berjalan dan Abu Nawas mulai berfikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih permanen suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar di sana ia melihat seorang perdagang kaya raya yang terkenal sangat dermawan pedagang itu dikenal suka membantu orang-orang yang mengalami masa kesulitan dan Abu Nawas berfikir bahwa ia ini mungkin adalah kesempatan untuk menyelesaikan berbagai masalahnya dan berkata Wahai Tuhan Wahai Tuhan yang dermawan aku sedang dilanda masalah besar hutangku menumpuk dan aku tidak bisa aku dan tidak tahu bagaimana caranya melunasinya apakah engkau bisa membantuku pedagang tersebut yang sudah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan Abu Nawas tersenyum dan berkata Abu Nawas aku tahu engkau selalu punya akal untuk menghadapi masalah apa yang kau inginkan dariku Abu Nawas menjawab aku tidak meminta uangmu secara cuma-cuma tapi aku ingin membuat kesepakatan jika aku berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam waktu satu hari mau ke engkau membantuku merunasi hutang-hutangku pedagang itu tertarik dan tawaran tersebut pun dan dia pun berkata baiklah Abu Nawas jika engkau bisa membuat seluruh kota tertawa aku akan melunasi seluruh hutangmu tapi ingat hanya satu hari yang kau miliki Abu Nawas menerima tantangan itu dan segera memutar otaknya ia pun pergi berkeliling kota dari satu rumah ke rumah lain dari satu kedai ke kedai berikutnya ia tidak mengadakan pertunjukan lawak tetapi justru menyebarkan kabar bahwa ia akan menggelar sebuah acara besar di tengah alun-alun kota dimana ia akan mengungkap rahasia terbesar yang belum pernah diketahui siapapun juga hari yang dinatikan telah tiba orang-orang dari seluruh kota berkumpul di alun-alun dengan penuh rasa ingin tahu mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas untuk kali ini saat semua orang sudah berkumpul Abu Nawas naik ke atas panggung kecil dan berkata wahai penduduk kota hari ini aku akan mengungkapkan suatu yang sangat penting tapi sebelum itu izinkan aku untuk meminta satu hal dari kalian aku ingin setiap orang disini menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali orang-orang yang penasaran mengikuti instruksi dari Abu Nawas mereka mulai menggoyangkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan sambil bertanya-tanya apa maksudnya setelah semua orang selesai Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata lihatlah aku telah berhasil membuat kalian semua bergoyang seperti sapi yang mencari rumput semua orang di alu-alu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak menyadari betapa kocahnya perintah yang mereka ikuti tanpa berfikir Abu Nawas berhasil membuat seluruh kota tetap tertawa dalam satu hari bahkan lebih cepat dari yang ia janjikan pedagang kaya yang menyaksikan semua ini dari kejauhan pun tertawa dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sesuai dengan janjinya akhirnya pedagang itu merunasi semua utang Abu Nawas dengan begitu Abu Nawas berhasil mengatasi masalah utangnya yang menumpu dengan cara yang tak terduga dan penuh kelucuan dan seperti biasa kecerdikan serta humornya membuat orang-orang tak hanya terhibur tetapi juga kagum dengan kemampuan Abu Nawas menghadapi berbagai masalah dalam hidup setelah acara di alun-alun kota yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Abu Nawas merasa laga ia tak hanya berhasil menghibur semua orang tetapi juga menyelesaikan masalah utangnya yang sangat menumpu ketika malam tiba Abu Nawas berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kedai kopi mereka merayakan keberhasilannya dengan tertawa dan berbagi cerita yang lucu salah satu temannya bertanya Abu Nawas bagaimana kau bisa memikirkan cara yang begitu cerdik untuk mengatasi utangmu Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat cangkir kopi kadang-kadang hidup memang membutuhkan sedikit humor untuk menghadapi masalah yang serius ketika utang menggunung aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk tidak hanya menyelesaikannya tetapi juga menghibur diri sendiri dan orang lain teman-temannya pun terinspirasi oleh kebiasanaan dari Abu Nawas mereka menyadari bahwa dalam setiap masalah ada ruang untuk tawa dan keceriaan dari malam itu mereka sepakat untuk selalu menghadapi masalah dengan senyuman mengikuti jejak Abu Nawas keesokan harinya sebuah orang di kota mengenang kembali hari yang penuh tawa dan keceriaan itu Abu Nawas menjadi pahlawan lokal bukan hanya karena ia telah mengatasi utangnya tapi juga karena ia telah membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya secara itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai sosok yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang selalu bisa membuat orang lain tersenyum ia terus menjalani hidupnya dengan cara yang sama menghadapi setiap tantangan dengan kecerdikan dan juga tawa serta membantu orang lain menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan dan dan begitulah kisah lucu dari Abu Nawas tentang mengatasi hutang yang menumpuk yang berakhir dengan kebahagiaan mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan ada selalu cara untuk menemukan keceriaan dan juga harapan Tama Pada suatu hari Abu Nawas sedang duduk merenung di rumahnya ia tengah dilanda masalah besar hutang yang menumpuk di mana-mana dan para pemberi pinjaman mulai datang menagi satu persatu ke rumahnya Abu Nawas bukanlah orang kaya sehingga ia kebingungan bagaimana cara melunasi semua hutang-hutang itu namun seperti biasa kecerdikan dan kelucuannya selalu menjadi senjata andalanya suatu pagi salah satu pemberi hutang yang paling keras kepala datang ke rumah Abu Nawas dengan nada marah ia berkata Abu Nawas aku sudah memberi kamu waktu cukup lama sekarang saatnya melunasi hutangmu kalau tidak aku akan melaporkanmu kepada Hakim Abu Nawas yang mendengar ancaman tersebut hanya tersenyum tenang ia berkata wahai saudaraku tidak perlu terburu-buru aku sedang menyiapkan sesuatu yang akan membuatmu senang dengan rasa penasaran si penagi hutang bertanya apa yang kau maksud Abu Nawas Abu Nawas menjawab sebelum aku melunasi hutangmu izinkan aku mengajukan satu syarat jika syarat ini dipenuhi aku berjanji akan melunasi semua hutangku si pemberi hutang mulai tertarik dan bertanya apa syaratmu itu Abu Nawas dengan wajah serius namun tetap licik menjawab aku ingin kau membawakan seekor sapi yang bisa terbang mendengar syarat tersebut pemberi hutang langsung bingung dan terheran-heran sapi terbang itu mustahil tapi tidak ada sapi yang bisa terbang di dunia ini Abu Nawas dengan tenang berkata kalau begitu bagaimana mungkin aku bisa melunasi hutangku yang sebesar ini bukankah itu sama mustahilnya dengan sapi yang terbang mendengar logika dari Abu Nawas yang tak masuk akal namun sulit dibantah pemberi hutang itu hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tertawa ia pun akhirnya memutuskan untuk menunda penagihan hutangnya karena merasa terjebak oleh kecerdikan seorang Abu Nawas tak berhenti di situ setiap kali penagi hutang lainnya datang Abu Nawas selalu punya alasan lucu dan aneh membuat para penagi hutang bingung tapi tidak bisa membantahnya ada yang disuruh mencari kucing yang bisa berbicara ada juga yang diminta membawakan pasir dari bulan dengan cara-cara unik ini Abu Nawas berhasil membuat para pemberi hutang mundur teratur setidaknya untuk sementara waktu orang-orang pun semakin kagum dengan kecerdikannya yang selalu bisa menemukan cara keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya meskipun caranya seringkali di luar logika meskipun Abu Nawas berhasil menunda penagihan hutangnya dengan berbagai cara yang cerdik ia tahu bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang setiap kali penagi hutang datang ia hanya memberikan syarat-syarat yang mustahil dan meskipun mereka tertawa hutangnya tetap harus dibayar waktu terus berjalan dan Abu Nawas mulai berfikir bahwa ia harus menemukan solusi yang lebih permanen suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar di sana ia melihat seorang pedagang kaya raya yang terkenal sangat dermawan pedagang itu dikenal suka membantu orang-orang yang mengalami masa kesulitan dan Abu Nawas berfikir bahwa ia ini mungkin adalah kesempatan untuk menyelesaikan berbagai masalahnya abu Nawas abu Nawas mulai mendekati pedagang tersebut dan berkata wahai Tuhan wahai Tuhan yang dermawan aku sedang dilanda masalah besar hutangku menumpuk dan aku tidak bisa aku dan tidak tahu bagaimana caranya melunasinya apakah engkau bisa membantuku pedagang tersebut yang sudah mendengar banyak kisah tentang kecerdikan Abu Nawas tersenyum dan berkata Abu Nawas aku tahu engkau selalu punya akal untuk menghadapi masalah apa yang kau inginkan dariku Abu Nawas menjawab aku tidak meminta uangmu secara cuma-cuma tapi aku ingin membuat kesepakatan jika aku berhasil membuat seluruh kota tertawa dalam waktu satu hari maukah engkau membantuku melunasi hutang-hutangku pedagang itu tertarik dan tawaran tersebut pun dan dia pun berkata baiklah Abu Nawas jika engkau bisa membuat seluruh kota tertawa aku akan melunasi seluruh hutangmu tapi ingat hanya satu hari yang kau miliki Abu Nawas menerima tantangan itu dan segera memutar otaknya ia pun pergi berkeliling kota dari satu rumah ke rumah lain dari satu kedai ke kedai berikutnya ia tidak mengadakan pertunjukan lawak tetapi justru menyebarkan kabar bahwa ia akan menggelar sebuah acara besar di tengah alun-alun kota dimana ia akan mengungkap rahasia terbesar yang belum pernah diketahui siapapun juga hari yang dinatikan telah tiba orang-orang dari seluruh kota berkumpul di alun-alun dengan penuh rasa ingin tahu mereka semua penasaran apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas untuk kali ini saat semua orang sudah berkumpul Abu Nawas naik ke atas panggung kecil dan berkata wahai penduduk kota hari ini aku akan mengungkapkan suatu yang sangat penting tapi sebelum itu izinkan aku untuk meminta satu hal dari kalian aku ingin setiap orang disini menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sebanyak tiga kali orang-orang yang penasaran mengikuti instruksi dari Abu Nawas mereka mulai menggoyangkan kepala mereka ke kiri dan ke kanan sambil bertanya-tanya apa maksudnya setelah semua orang selesai Abu Nawas tertawa terbahak-bahak dan berkata lihatlah aku telah berhasil membuat kalian semua bergoyang seperti sapi yang mencari rumput semua orang di alun-alun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak menyadari betapa kocahnya perintah yang mereka ikuti tanpa berfikir Abu Nawas berhasil membuat seluruh kota tetap tertawa dalam satu hari bahkan lebih cepat dari yang ia janjikan pedagang kaya yang menyaksikan semua ini dari kejauhan pun tertawa dan kagum dengan kecerdikan Abu Nawas sesuai dengan janjinya pedagang itu merunasi semua hutang dengan begitu Abu Nawas berhasil mengatasi masalah hutangnya yang menumpu dengan cara yang tak terduga dan penuh kelucuan dan seperti biasa kecerdikan serta humornya membuat orang-orang tak hanya terhibur tetapi juga kagum dengan kemampuan Abu Nawas adalah menghadapi berbagai masalah dalam hidup setelah acara di alun-alun kota yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak Abu Nawas merasa laga ia tak hanya berhasil menghibur semua orang tetapi juga menyelesaikan masalah hutangnya yang sangat menumpuk ketika malam tiba Abu Nawas berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kedai kopi mereka merayakan keberhasilannya dengan tertawa dan berbagi cerita yang lucu salah satu temannya bertanya Abu Nawas bagaimana kau bisa memikirkan cara yang begitu cerdik untuk mengatasi hutangmu Abu Nawas tersenyum sambil mengangkat cangkir kopi kadang-kadang hidup memang membutuhkan sedikit humor untuk menghadapi masalah yang serius ketika hutang menggunung aku tahu bahwa aku harus menemukan cara untuk tidak hanya menyelesaikannya tetapi juga menghibur diri sendiri dan orang lain teman-temannya pun terinspirasi oleh kebiasanaan dari Abu Nawas mereka menyadari bahwa dalam setiap masalah ada ruang untuk tawa dan keceriaan dari malam itu mereka sepakat untuk selalu menghadapi masalah dengan senyuman mengikuti jejak Abu Nawas keesokan harinya semua orang di kota mengenang kembali hari yang penuh tawa dan keceriaan itu Abu Nawas menjadi pahlawan lokal bukan hanya karena ia telah mengatasi hutangnya tapi juga karena ia telah membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya sejak hari itu Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai sosok yang cerdik tetapi juga sebagai orang yang selalu bisa membuat orang lain tersenyum ia terus menjalani hidupnya dengan cara yang sama menghadapi setiap tantangan dengan kecerdikan dan juga tawa serta membantu orang lain menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan dan begitulah kisah lucu dari Abu Nawas tentang mengatasi hutang yang menumpuk yang berakhir dengan kebahagiaan mengajarkan kita mengajarkan kita bahwa dalam kesulitan ada selalu cara untuk menemukan keceriaan dan juga harapan tamat dari kisah Abu Nawas ini kita dapat mematih hikmah bahwa menghadapi masalah besar seperti hutang memerlukan kecerdikan dan kesabaran namun lebih dari itu Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga tanggung jawab dalam memenuhi janji termasuk dalam menelunasi hutang kecerdikan Abu Nawas mengajarkan kita untuk mencari solusi dengan tenang dan bijak tapi juga perlu diingat tidak ada jalan pintas dalam mengatasi masalah tanpa berusaha sungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah Allahu'ala bisawaf Alhamdulillah itulah kisah lucu dari Abu Nawas dalam menghadapi hutang yang menumpuk semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama kita terus berusaha berdoa dan percaya pada pertolongan Allah jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa